Intro Assalamualaikum cantik ketemu lagi sama aku Ravca di video kali ini kita bakal bikin tutorial makeup yang lagi on point yang lagi nge-hype sekarang ini adalah glass skin makeup tutorial sebenernya aku gak begitu ngerti sih glass skin makeup tutorial ini tuh bedanya apa sih sama yang yang korean makeup karena mereka kan kayak sama-sama base-nya muka yang bersih, yang natural tapi kayak kinclong parah kayak lalat aja tuh gak bisa nginggap karena dia bakal kepleset gitu kan jadi yaudah kita coba aja hari ini karena sebelumnya aku gak pernah nyoba jadi fail atau enggaknya makeup hari ini itu tergantung tangan aku hari ini so ya kita langsung aja ke makeup tutorialnya jadi pertama kita bakal mulai dari base-nya dulu, ini aku pake Wardah Nature Daily ini yang Alui jadi biar dia jadi bener-bener glowing dan bener-bener keliatan sehat kita bakal ngehidrasi muka kita terus-terus-terus kayak bener-bener basah gitu biar keliatan sehat jadi kita akan memakai triple protection hari ini untuk pelembapnya terus aku bakal tumbukin lagi ini sama Nature E Daily Face Cream ini kayak udah skincare routine aku kalian juga udah tau kita bakal pake ini setelah pake Alui dari Wardah kita bakal pake ini sekarang aku bakal lanjutin sama ini Mirabella aku kayak baru nyoba dan kayak udah jatuh cinta gitu karena dia bener-bener yang se-nghidrasi itu ini crystal makeup base Mirabella normal to dry again dan again ini adalah yang ketiga lapisan ketiga pelembap yang kita pake hari ini sekarang ini mukaku bener-bener yang lembab parah dan satu-satunya primer yang aku punya dan yang memungkinkan untuk kita pake hari ini adalah ini Anasui gak tau bacanya apa Anasui Anasui Moisturized Rich Foot Foundation jadi sebenernya tuh kayak foot foundation tapi aku biasanya pake sebagai base makeup karena dia kayak gak nge-cover sama sekali justru dia kayak gak glowing banget jadi biasanya aku pakein buat primer aja ini yang nomornya E99 so ini dia hasilnya setelah aku pake ini bener-bener parah glowing banget karena dia di dalamnya kayak udah ada glitter-glitter yang nyampur sama foundationnya gitu loh jadi yaudah kita gak usah lagi pake yang glitter-glitteran sekarang aku bakal lanjutin sama cushion karena biasanya glass-glass skin kayak gitu bakal ngasih efek yang glowing banget jadi kita butuh cushion karena secara gak langsung yang bikin kulit itu nge-glow adalah biasanya cushion jadi ini aku pake Maybelline New York Baby Cushion sebenernya ini dia kayak Super Baby Cushion Fresh Matte gitu hasilnya matte tapi dia tetep glowing jadi aku bakal pake ini dan kalian bisa cari ini mudah banget konternya udah banyak banget di Indonesia jadi ini aku gak bakal pake cushionnya aku gak bakal pake sponge-nya aku pake brush aja ini dari Masami Soko ini yang HD Blush nomor 320 sekarang aku bakal ngeratain bikin hasilnya ini Beauty Blender dari Van Bua aku bakal semprotin pake rose water ini aku beli di Van Beauty aku bakal tarik setelah gambar disini terus aku semprotin di Beauty Blender aku jadi gunanya biar lebih rata aja gitu ke muka aku dan lebih nyatu jadi gak keliatan dempol sekarang aku mau pake contouring disini karena kita temanya adalah glass skin jadi otomatis semua yang kita pake adalah bentuknya krim jadi aku pake ini creamy foundation dari pack ini yang nomornya 08 aku beli waktu itu isi ulangnya gitu jadi bentuknya kayak gini dan ini warnanya lumayan soft menurut aku kenapa aku bakal tetep pake contouring karena bakal bikin muka jadi kayak flat banget nge contouring bagian pipi juga dari sini ke sini aku juga bakal pake yang di dagu aku ini sekarang aku bakal pake cream blush ini cheek lid dari Emina ini yang warnanya pink terus aku bakal pake yang ke arah sini aku tetep biar dia nyebarnya rata so ini dia hasilnya kalian bisa liat sendiri kalo hasilnya bener-bener bagus banget ini Emina cheek lid emang bener-bener parah sih sekarang karena kita gak bakal pake eyeshadow karena itu gak bakal bikin natural kesannya jadi aku langsung ke brow aja aku bakal pake Maybelline New York ini fashion brow ini yang dark brown karena beberapa youtube yang aku liat itu pake pushy brow buat bikin tutorial glass skin jadi aku bakal berusaha bikin that pushy brow di eyebrow aku yang bener-bener berantakan menurut tutorial yang aku liat itu adalah dengan cara disisirin ke atas semuanya oke kita bakal mempraktekkan itu aku kayak bakal tetep pake pensil alis karena gak mungkin kayak gini dia bener-bener gede banget jadi aku bakal kayak bikin sedikit ujungnya biar dia ngeliatan lebih rapi ini aku pake Etude House ini yang dark brown aku belinya di Beauty Dot Reflection aku juga bakal taro instagramnya disini oke aku bakal ngeconceal biar keliatan lebih keliatan archnya ini aku pake LA Girl Pro Conceal yang natural aku bakal pake eyeliner ini dari Mirabella juga eyeliner liquid paint black tipis aja di ujung mataku biar mataku tuh liatkan lebih tegas gitu aku pake The Falshes Push Up Drama dari Maybelline next kita bakal ke lipstick sebelum aku ngejepit bulu mataku karena ini kayak masih basah gitu aku bakal pake lipstick ini dari Meika Cosmetics ini yang warna coklat buat nambah kesan jadi sehatnya ini aku bakal pake lip gloss dari Eyres kalo gak salah ini produknya CNI sampe udah gak ada tulisannya lagi tapi ini lip gloss bagus banget wangi vanila parah harum banget gak jauh beda baunya sama lip eyes terus aku bakal pake ini tadi ini aku mau pake highlighter dari City Color cuma ini hasilnya kayak bakal powdery gitu jadi aku bakal pake Sephora aja ini Micro Smooth Black Sculpt Pink Trio ini yang nomor 01 Clear Light jadi warnanya ada 3 gitu aku bakal pake ini jadi blush on buat nombokin blush penaku dan warna yang rada pink muda ini bakal aku jadiin sebagai highlighter aku bakal pake juga yang warnanya pink ini buat di eye corner aku next aku bakal jepit bulu mataku ini kayaknya udah kering gitu oke ini udah selesai tapi aku buat make sure kalo ini gak ada hasil yang bakal powdery jadi aku bakal semprotin muka aku pake rose water lagi-lagi dari Fum Beauty so this is the final look himself sendiri wow ini the real glass karena bener-bener wajah wajah kayak basah parah so ya sekian dulu video kali ini semoga cukup berhasil glass skin kali ini jangan lupa buat kalian like jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat share ke temen-temen kalian kalo menurut kalian video ini berguna buat orang lain komen juga di bawah kalo kalian punya saran apapun tentang video yang bakal aku buat nantinya see you in the next video and thank you for watching bye